PT Astra International TBK melalui anak perusahaannya PT United Tractors TBK, FIF Group dan Astra Motor yang terhimpun dalam Astra Group Tarakan menyerahkan bantuan sembako gratis di bulan suci Ramadan pada Minggu 9 Mei 2021 kemarin. Penyerahan paket sembako dilakukan oleh Branch Operation Head PT United Tractors TBK Cabang Tarakan, Arfian Sugiono dan fasilitator Astra Kalimantan Utara Darwan bin Amirudin SE secara simbolis kepada lurah Mamburungan Haja Siti Nurdiana sebanyak 100 paket sembako dan secara simbolis juga diserahkan kepada 5 orang warga binaan KBA Mamburungan. Penggiatannya kan memang kita konsepnya kampung berseri Astra, itu kita ada 4 pilar ya, jadi ada kewirausahaan, ada kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Nah nanti dari warga sini mau bikin apa untuk memberdayakan desanya tadi, kami dari Astra akan mendukung. Memang bisa jadi 4-4nya tidak berjalan semua, tapi tergantung apa yang ada di desa sini. Salur kan? Ada 100 paket. Paket? Ya, jadi kita kan di setiap daerah atau di setiap cabang ya, kalau kami cabang dari Jakarta, head office, itu kan ada tempat yang memang sudah kita nilai ya, untuk menjadi kerjasama dengan perusahaan Astra. Memang bantuan yang kami berikan itu kan tidak bisa menyekau ke semua pihak. Jadi memang kita memilih. Nah pemilihannya sendiri memang sudah sejak 2017, di tempat Mamburungan ini gitu kan. Jadi kita terus bekerjasama itu secara berpanjutan dari tahun ke tahun. Sementara itu lurah Mamburungan Haja Siti Nurdiana mengatakan, jika PT Astra Internasional TBK selama 3 tahun berturut-turut kerap membantu masyarakat terutama di 4 pilar, baik dalam pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Di tengah pandemi saat ini juga, kembali berbagi untuk masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Ia berharap, ke depannya akan ada kerjasama yang lebih baik lagi antara Astra Group dan Kelurahan Mamburungan. PT Astra selama 3 tahun ini, dia merupakan CSR kami yang sangat membantu, terutama 4 pilar, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, lingkungan. Nah ini sudah berjalan, 3 tahun ini alhamdulillah sudah berjalan. Nah untuk karena pandemi ini, PT Astra memberikan bantuan berbagi untuk Kelurahan Mamburungan, yang dibantu ini merupakan orang-orang yang tidak mampu, itu masuk dalam kategori PKH, Kategori Keluarga Harapan, orang yang tidak mampu. Disitu ada tadi yang diberikan anak Yatintiatu, diberikan. Nah untuk ke depannya kami harapkan, dengan adanya kerjasama Astra ini, kami harapkan adalah unggulan untuk Kelurahan Mamburungan. Setelah Lebaran nanti, Insya Allah kami ada pertemuan khusus untuk grup Astra, itu akan mengumpulkan warga-warga memang yang potensi untuk unggulan khusus untuk Mamburungan. Karena untuk pemerintah kota, 2 tahun ini juga ada pembinaan, pembinaan untuk meningkatkan kejahatan masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa terbantulah dengan adanya pembinaan, adanya pelatihan-pelatihan. Sementara itu, Helda salah seorang masyarakat Mamburungan yang mendapatkan bantuan dari PT Astra Internasional TBK mengucapkan rasa syukur atas program Astra. Ia menilai jika bantuan paket sembako ini sangat membantu masyarakat Kelurahan Mamburungan, mengingat sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Helda juga mengapresiasi program Kampung Berseri Astra yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menerima PKK, Helda atau Buda, dan... Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Astra yang mana pada hari ini membagikan bantuan kepada masyarakat Mamburungan khususnya. Bantuan ini sangat bermanfaat sekali untuk kami di mana sebentar lagi kita akan melaksanakan lebaran. Selama ini program Astra sangat membantu sekali ya untuk Kelurahan Mamburungan khususnya di RT 8-9-10 karena di sini banyak sekali mas bantuan bisa di TK. Kemarin juga mereka ada bagi-bagi makanan untuk buka puasa. Terasa di masyarakat? Iya, langsung ke masyarakat. Terima kasih.